Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada bihuda Amma ba'ad Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, kakak, adik Dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada Baik yang offline maupun online Baik yang kini maupun yang akan datang Mari kita syukuri ni'mat Allah Azza wa Jal Yang tercurah kepada kita tiada henti Sampai hari ini dan ke depan Dengan ni'matnya maka kita bisa menuntut ilmu pada siang hari ini Apa yang akan kita kaji adalah Adalah sebuah akhlak Yang sudah pudar sekian lama Akhlak ini merupakan buah daripada iman Dan bahkan Menjadi pembeda antara mu'min dan yang lainnya Akhlak ini bernama Kejujuran Kita akan berbicara tentang nilai sebuah kejujuran Apa itu jujur dan kejujuran Saya kira kita tidak perlu mencari jauh-jauh ke literatur yang susah-susah Karena kalimat Yang berkaitan dengan kejujuran sangat banyak Dan kata-kata jujur ini Juga sudah kita kenali sekian lama Walaupun lama pula kita tidak jujur Dan kita menyumbang budaya ketidakjujuran ini Di berbagai lini kehidupan Bahkan mungkin kita termasuk pelaku di dalamnya Sejak kecil Maka pada siang hari ini Dalam waktu yang tidak begitu lama Kita akan mengurai Mengelaborasi Sedikit tentang nilai sebuah kejujuran Bapak Ibu Kejujuran Sangat berkaitan dengan kebenaran Dimana kebenaran Dinyatakan Dan Kebatilan Dipendam Ditimbun Dibuang Maka disana ada kejujuran Tadkala kebenaran dipendam Kecurangan Penipuan Kebatilan Ditampakkan Disana ada ketidakjujuran Maka Berbicara tentang kejujuran Harus bertolak dari Mana yang benar Dan mana yang salah Apa itu benar Benar itu apa Apakah benar itu sama dengan baik Baik itu sama dengan benar Ini dua hal yang sering sekali Pemakaiannya dalam kehidupan kita Tidak jelas Sebagian kita Memahami bahwasannya Asal baik berarti benar Padahal baik Ukurannya beda Benar Ukurannya Lain lagi Kalau kita katakan baik Berarti lawannya buruk Ketika kita katakan benar Maka lawannya adalah Salah Itu sudah jelas berbeda Titik tolaknya Ketika kita katakan ini benar Berarti Menepati aturan Aturannya bagaimana Jika kita tepati Berarti itu benar Enak atau tidak enak Dipandang baik atau buruk Benar adalah Sesuai dengan aturannya Contoh Dari perilaku sholat kita Yang terdekat Barusan kita sholat Kalau kita sedang rukur Itu bacaannya pendek Subhana rabbiyal azim Ada yang menambah Subhana rabbiyal azim Wabihamdi Paling banter Tiga kali Kira-kira Baikan mana Dengan Kalau kita ganti Pakai surat yasin Pada waktu rukur Gimana Pak Ustaz Surat yasin kan panjang tuh Wih rukurnya lama banget Wih soleh banget tuh orang Kalau disalahkan tuh orang Pasti protes Surat yasin kan bagus Baik Semakin panjang Semakin banyak Dong pahalanya Ini kan logika yang salah Dia mengukur kebenaran Dengan kebaikan Parameter kebaikan Berbeda dengan Parameter Kebenaran Kita katakan Ini orang Salah Dalam melaksanakan rukur Kenapa? Karena dia baca surat yasin Kenapa disalahkan Padahal itu baik Karena memang baik Itu beda Dengan benar Oke Basenya jelas Sekarang Berarti kita bicara Kejujuran Sesungguhnya Harus bermula Dari kebenaran Kebenaran Berarti Entitas yang berbeda Dengan kebaikan Benar Berarti sesuai petunjuk Dan lawannya adalah salah Tidak sesuai petunjuk Tidak benar Sama dengan tidak presisi Benar berarti presisi Tepat Oke Ini poin pertama Sebagai mukaddimah Jangan dikira ini udah Sebelum selesai Nilai yang pertama Yang dibiliki Oleh kata Jujur Bahwa Kejujuran Merupakan Pembeda Antara Mu'min Sejati Dengan Munafikan Kita kalau dibilang Munafikan Gak enak ya pak Tapi kalau kita Untuk Jujur itu Berat Ya harus Relak Mestinya Untuk dibilang Munafikan Dari mana kita Tahu Kata Nabi Kita Kita Enggak jauh-jauh Dari kata Allah Kata Nabi Kata Allah Kata Nabi Amang apa Kata Nabi Kata Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ayatul Munafiq Salaf Ciri khas Orang Munafiq Itu Ada tiga Dalam Riwayat Yang lain Empat Dalam Riwayat Yang lain Itu Empat Dan Ada Embel-embel Yang lain Kita Sebutkan Dulu Yang pertama Ayatul Munafiq Salaf Ciri khas Orang Munafiq Itu Ada tiga Yang pertama Apabila Dia Bicara Bicaranya Tidak Lepas Dari Kebohongan Kebohongan Berarti Ketidak Jujuran Karena Dia Memendam Menimbun Membuang Mengenyahkan Kebenaran Dan Memunculkan Kebatilan Bicara Tidak Sesuai Dengan Faktanya Realitanya 700 ribu Tapi Dilaporkan 700 juta Realitanya Tiga Tapi Dilaporkannya Tiga Ribu Realitanya Cuma Satu Tapi Karena Kotaknya Disitu Ada Empat Maka Ditambah Yang Tiga Kotak Kosongnya 0 0 0 Jadilah Tiga Ribu Jadilah Seribu Betul Betul Apabila Bicara Bohong Kawannya Bicara Adalah Nulis Karena Bicara Itu Dengan Lisan Adapun Bicara Dengan Tulisan Adalah Bahasa Tertulis Yang Nampak Di Mata Yang Ditangkap Telinga Itu Adalah Bicara Dengan Lisan Walhasil Ini Salah Satu Ciri khas Munafik Oke Ciri khas Munafik Yang kedua Adalah Apabila Berjanji Maka Dia Tidak Menepati Janjinya Menyelisihi Janjinya Bukan Bukan Hanya Tidak Dilaksanakan Tetapi Bisa Saja Dilaksanakan Tidak Sesuai Dengan Janjinya Ya Kalau Sifat Kemunafikan Ini Sudah Melekat Yang Namanya Menyelisihi Janji Maka Berjanji Lagi Berjanji Berjanji Lagi Yang Akhirnya Hasilnya Adalah Berjanji Untuk Berjanji Lagi Ya Saya Janji Janji Apa Janji Untuk Janji Lagi Janji Untuk Tidak Pernah Menepati Janji Oke Yang ketiga Wa Iza Tumina Khana Dan Apabila Diberi Amanah Maka Berkhianat Ketika Diberi Amanah Kemudian Berkhianat Maka Menjadi Saudaranya Al-Mutaffifin Sebagaimana Kita sering Dengar Dalam Surah Al-Mutaffifin Allah Ta'ala Berfirman Wailul Lil-Mutaffifin Neraka Wailah Yang Akan Dimasuki Oleh Orang Orang Yang Curang Siapa Mereka Kalau Mereka Menjadi Konsumen Statusnya Sebagai Konsumen Maka Mintanya Takaran Dipenuhi Tetapi Ketika Statusnya Sebagai Penjual Atau Dia Sebagai Pelayan Maka Dia Kurang Maka Mereka Kurang Maka Menambah Dan Mengurangi Dari Yang Presisi Mestinya Semeter Tambahin Satu Setengah Meter Yang Mestinya Setengah Meter Tambahin Satu Meter Berarti Tidak Presisi Itu Yang Saya Katakan Di Muka Dimah Bahwa Bicara Kejujuran Basenya Adalah Kebenaran Mana Dulu Yang Benar Baik Itu Sudah Tiga Ciri Khas Orang Munafik Yang Keempat Di Dalam Riwayat Yang Lain Apabila Berselisih Dengan Orang Maka Memakai Cara Apapun Yang Penting Menang Menghalalkan Segala Cara However Pokoknya Menang However Pokoknya Unggul However Pokoknya Yang Lain Gak Boleh Muncul Ini Bapak Ibu Sekalian Maka Kejujuran Ini Sangat Mahal Saking Saking Mahalnya Harganya Bisa Sampai Menumbangkan Nyawa Untuk Memperjuangkan Kejujuran Dan Kebenaran Bisa Jadi Orang Akan Ditor Bisa Jadi Orang Akan Dilenyapkan Bisa Jadi Akan Banyak Sekali Orang Terinjak Injak Tapi Kebenaran Kejujuran Tetap Harus Diperjuangkan Itu Nilai Yang Pertama Kejujuran Adalah Pembeda Antara Apa tadi Halo Antara Mu'min Sejati Dengan Munafik Ustadz Gimana Kalau Seandainya Dari Empat Ciri Itu Ada Orang Yang Cuma Satu Ciri Aja Gitu Berarti Seperempat Munafik Kalau Dua Berarti Setengah Munafik Kalau Empat Bangpak Kata Orang Betawi Ini Betul Betul Munafik Tulen Baik Sekarang Yang Kedua Takwa Takwa Belum Sempurna Kecuali Berkomunitas Dengan Ahli Kejujuran Orang-orang Yang Jujur Itu Susah Untuk Ngumpul Dengan Orang Tukang Bohong Maka Di Komunitas Manusia Yang Didominasi Oleh Kecurangan Kebohongan Kemunafikan Tidak Tidak Bisa Tumbuh Aspirasi Orang-orang Yang Jujur Dan Itu Dinyatakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Quran Al-Karim Kata Allah Azawajal Wahai Orang-orang Yang Beriman Bertak Walah Kepada Allah Dan Kenapa Ada Dannya Karena Tidak Sempurna Takwa Kepada Allah Kecuali Dengan Dan Ini Bertak Walah Kepada Allah Ta'ala Dan Takwamu Tidak Sempurna Kecuali Dengan Dan Kunu Ma'as Sadiqin Berkomunitas Kalian Berkumpullah Ngumpullah Segolongan Dengan Orang-orang Yang Jujur Berkumpul Dengan Orang Munafik Minimal Dia Belajar Untuk Tidak Jujur Satu Karena Sudah Biasa Tidak Jujur Maka Berikutnya Dosa-dosa Itu Akan Lebih Mudah Untuk Dia Lakukan Berawal Dari Tidak Jujur Kalau Orang Sudah Mulai Belajar Tidak Jujur Maka Dosa Yang Lain Menjadi Mudah Sebagaimana Nanti Saya Jelaskan Pada Nilai Yang Ketiga Yuk Masuk Saja Ke Nilai Yang Berikutnya Kejujuran Itu Menentramkan Ngomong-ngomong Ini Pada Ngelihat WA-nya Enggak Katanya Ada di grup WA Slide saya Saya Sebenarnya Berharap Ada Slide Kalau saya Isi disini Waktunya Terbatas Sekali Paling Setengah Jam Saya Berharap Bisa Efektif Ya Bisa Dibuka Grup WA-nya Kalau Yang Ngantuk Ya Di Alam Mimpinya Barangkali Ada WA-nya Kejujuran Itu Menentramkan Orang Yang Tidak Jujur Itu Stres Walaupun Bisa Dipoles Dengan Kepura-puraan Pura-puraan Bahagia Ya Pura-puraan Senang Pura-puraan Gembira Pura-puraan Ceria Padahal Dagdik Dugdor Dagdik Dugdor Dalam hatinya Itu Itu gak Tenang Minimal Kata kuncinya Orang yang Gak Jujur Itu Takut Ketahuan Begitu Ketahuan Maka Dipoles Dengan Bedak Kepura-puraan Air Shadow Kecurangan Ditambah Dengan Lipstick Kebohongan Itu yang ada Semuanya Kamuflase Dan itu muncul dari ketidaktentraman hatinya Belajar tidak jujur Mengawali ketidakjujuran Itu Dagdik Dugdor Orang yang korupsi Berawal dari seratus ribu Ketika merasa Ah biasa saja Ternyata tidak masalah Seratus ribu Lama-lama seratus juta Lama-lama berani seratus miliar Kata orang Cirebon Wal-wal kedual sampai aspal diuntal Kalau sudah semakin berani Maka anggaran aspal Untuk Jalanan Pun bisa diuntal Ibaratnya begitu Jadi mau hidup tentram Pelihara kejujuran Kejujuran seperti yang kita miliki Waktu kecil Ya Waktu kecil Karena kita merajut ketidakjujuran itu dari kecil Dan yang mengajari kita tidak jujur Juga guru-guru kita Ini sangat naif Dari mana tuh Tahunya Ingat gak waktu di SD Nilainya 6 dikatrol jadi 9 Tinggal dibalik aja kan 6 jadi 9 Ya Memang berawal dari guru-guru kita juga Sistem katrol nilai di Indonesia ini udah sangat lumrah However pokoknya naik kelas Saya sangat Sangat sulit menemukan lembaga pendidikan Yang menanamkan kejujuran yang sesungguhnya Terutama pada nilai Bahkan ada sebuah kabupaten Yang saya pernah dapati Pejabatnya Dia dalam janji politiknya ketika kampanye Selama saya jadi bupati Maka Tidak ada Anak yang tidak lulus Tidak boleh ada anak Tidak naik kelas Akhirnya apa Yang menjadi korban adalah Guru Guru akhirnya berusaha untuk berpura-pura Banyak sekali akhirnya Pembelajaran pendidikan di sekolah-sekolah itu tidak efektif Saudara ku Nilai yang ketiga sekarang Tadi sudah keberapa Tadi dua Sekarang tiga Oh sekarang keempat Alhamdulillah Masih ada Yang mengingatkan saya Pak nilai keberapa sekarang pak Keberapa pak Eh keberapa tadi ya Keempat bu Masya Allah Ibu ini bersinar Mungkinahnya merah Ya Terima kasih ibu Nilai keempat Nilai keempat Adalah Bahwa Kejujuran Merupakan Pemandu Kesurga Ini berdasarkan Hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Apa kata Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Alaikum bis sidqi Kalian harus Jujur Fainna Sidqa Yahdi Ilal Bir Karena Kebiasaan Jujur Itu akan Memandu Pelakunya Pemilik Kejujuran Itu Untuk Melakukan Berbagai Kebaikan Karena Jiwanya Tenang Tentram Hidup itu Jadi Apa Enak Gitu Nyaman Easy going Ayo Apa adanya Gitu Jujur Maka Orang Itu Enak Tenang Hidupnya Maka Melakukan Kebaikan Kebaikan Itu Tanpa Beban Ringan Jadinya Karena Kebaikan Kebaikan Itu Kan Kontradiksi Dengan Kepura-puraan Kontradiksi Dengan Kebohongan Maka Apabila Kebohongan Kecurangan Kepalsuan Yang Dimiliki Oleh Kita Kita Terhalang Untuk Melakukan Kebaikan Kebaikan Sebaliknya Apabila Kejujuran Yang Kita Rawat Maka Kita Akan Merasa Mudah Untuk Melakukan Kebaikan Dan Kebaikan Kebaikan Tentu Akan Memandu Pelakunya Kesurga Maka Maka Kesimpulannya Kejujuran Merupakan Pemandu Kita Kesurga Ini Ini baru Sepotong Sepotongnya Hadith Sepotong yang Lainnya Adalah pada Nilai Masih ada Nilai berikutnya Apa Sudah Sudah Dihabiskan Atau Saya Yang Kelewatan Slide Coba Lihat Slide Oh Siddiq Ya Itu Mestinya Yang Keempat Tadi Baik Tidak Apa-apa Ini Yang Kelima Ada Stempel Manusia Itu Dengan Perlakunya Akan Dapat Stempel Kalau Mulai Dengan Jujur Dan Dirawat Kejujuran Itu Akhirnya Berkata Jujur Berperilaku Jujur Maka Akhirnya Distempel Dengan Stempel Kejujuran Kata Nabi Alayhi Salatu Wassalam Hatta Yuktaba Indallahi Siddiq Orang Itu Distempel Di sisi Allah Dengan Stempel Sebagai Orang Jujur Kalau Sudah Dapat Stempel Itu Artinya Apa Berarti Dia Tidak Akan Digoyahkan Dengan Rajuan Apapun Untuk Tidak Jujur Sebaliknya Sebaliknya Kalau Yang Dirawat Adalah Kebohongan Kecurangan Kepalsuan Kemunafikan Lalu Dapat Stempel Kandab Pendustah Penipu Tukang Curang Culas Kianat Telah Distempel Dengan Itu Maka Akibatnya Apa Berusaha Jujur Sekalipun Masyarakat Susah Untuk Percaya Kalau Upinipin Dan Anak-anak TK Itu Punya Punya Contoh Apa itu Yang Jarjit Yang Pada Nonton Upinipin Enggak Atau Jangan-jangan Tontonannya Spiderman Tris Kalau Saya Suka Nonton Membersamai Putra Saya Itu Yang Paling Kecil Suka Upinipin Itu Yang Pentas Upinipin Dan Teman-temannya Itu Untuk Mengajari Tentang Kejujuran Yang Bilang Ada Serigala Serigala Gitu Tahunya Bohong Ya Begitu Benar-benar Datang Serigalanya Apa Yang Terjadi Teman-teman Dan Orang Sekampung Gak ada Yang Percaya Itu Sudah Diajarkan Oleh Anak-anak Kecil Kepada Kita Maka Itu Berarti Sudah Distempel Oleh Allah Azza Wajal Kazzab Ini Orang Ini Pendusta Kalau Sudah Dapat Stempel Pendusta Maka Susah Kita Untuk Percaya Lo Ngomong Apa Janji Lagi Janji Lagi Ya Kaga Bakal Percaya Dan Ini Adalah Sebuah Modal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Sangat Berharga Kejujuran Semoga Kita Semua Mampu Merawat Benih Kejujuran Yang ada Di dalam Hati Kita Karena Memang Kejujuran Itu Akarnya Adalah Iman Mu'min Sejati Pasti Jujur Mu'min Munafid Pasti Pembohong Itu Je Insya Allah Kajian Yang Singkat Ini Bisa Menjadi Dasar Buat Kita Dan Kita Mohonkan Hidayat Taufiq Kepada Allah Agar Kita Selalu Jujur Dan Berkomunitas Dengan Orang Jujur Demikian Aku Luqawli Hatha Wa Astaghfirullah Li Walakum Wassallallahu Ala Nabiyina Muhammad Wa Alihi Was Sahbihi Was Sallam Tepat Jam Satu Sesuai Dengan Yang Di Amanahkan Dan Masih Ada Beberapa Menit Barangkali Untuk Kita Bisa Sharing Silahkan Yang Ingin Menambahkan Atau Ingin Bertanya Silahkan Satu Satu Dulu ya Satu Dulu Biar Mudah Kita Menyerapnya Apa Beda Antara Sumpah Dengan Dengan Janji Sumpah Dengan Janji Dua Hal Yang Berbeda Tapi Kalau Orang Berjanji Dan Dilapisi Dengan Sumpah Maka Janjinya Menjadi Lebih Kuat Sumpah Tidak Harus Janji Contoh Ada Orang Membawa Berita Eh Tadi Di tol Ada Mobil Terbalik Ah Yang Benar Kemudian Dia bilang Wallahi Demi Allah Dia bersumpah Apa Dia ada Janji Di situ Tak Dia tidak Berjanji Apa-apa Hanya Dia memberi Informasi Kemudian Menegaskan Dengan Sumpah Bahwasanya Informasi Yang dia berikan Adalah Kebenaran Jelas Nah Kalau janji Janji Itu Ada Hukum Tagihannya Dia ditagih Mana Janjimu Gitu Tapi Dua-duanya Kalau itu Palsu Sama-sama Ayatul Munafir Karena Yang pertama Berarti Apabila Dia bicara Bohong Berarti Memberi Informasi Yang tidak Benar Itu Ciri Khas Munafik Yang pertama Ada pun Yang kedua Kalau Dia berjanji Tidak Menepati Nah Ada Keadaan Yang ketiga Apabila Dia berjanji Dan Di Perkuat Janji Itu Dengan Sumpah Ini Yang Berimplikasi Kafarah Paham Janji Tidak Ada Kafarah Janji Itu Hanya Ditagih Mana Janjimu Kalau Kita Punya Hutang Dan Kita Berjanji Besok Silahkan Datang Lagi Jam Sembilan Pagi Jam Sembilan Pagi Orangnya Datang Kita Pergi Misalnya Kan Berarti Kita Tidak Menepati Ketika Kita Ketemu Di Perempatan Jalan Dengan Dia Apa Yang Akan Dia Lakukan Nagih Nagih Janji Apa Ada Kafarah Disitu Tidak Ada Kafarah Yang Ada Kafarah Nya Adalah Sumpah Namanya Apa Kafarah Terhadap Sumpah Baik Pertanyaan Lain Contohnya Gimana 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 Saya Menggibah Menggibahi Istri Saya Misalnya Saya Ngomong Kepada Saudaranya Istri Saya Ini Begini Adekmu Itu Begini Kemudian Ketemu Istri Kalau Saya Jujur Gimana Gitu Ya Bisa Gak Dikasih Saya Ya Tapi Kalau Jujur Saya Bisa Gak Dikasih Tapi Kalau gak Jujur Gimana Jadinya Munafik Saya Kalau Dengan Keluarga Dengan Saudara Kita Sudah Terbiasa Dengan Pola Kejujuran Dan Nilai Kejujuran Di Sekitar Kita Itu Masih Dihargai Ya Tidak Seperti Yang Kita Temui Dalam Masyarakat Kita Ini Kejujuran Itu Harganya Seberapa Seperti Gak Ada Harganya Kejujuran Yang Tidak Jujur Juga Masih Pongah Begitu Masih Belagu Gitu Kan Ini Berarti Menunjukkan Apa Nilai Kejujuran Kejujuran Masyarakat Itu Begitu Rendahnya Sehingga Tidak Dihargai Kejujuran Nah Kalau Dalam Keluarga Kita Dalam Lingkungan Kita Dalam Komunitas Orang-orang Yang Masih Menghargai Kejujuran Maka Jujurlah Kenapa Karena Kita Akan Dihargai Dengan Jujur Bisa Jadi Mujur Bisa Jadi Hancur Memang Yang Jujur Mujur Dimana Di Komunitas Yang Masih Menghargai Kejujuran Tapi Di Masyarakat Yang Sudah Menganggap Kejujuran Itu Tidak Lebih Berharga Daripada Kecurangan Memang Berat Memperjuangkan Kejujuran Tapi Bagaimanapun Di Kelompok Manapun Kita Berada Jujur Tetap Bersinar Maka Dari Itu Kejujuran Itu Akan Sangat Berkaitan Dengan Keikhlasan Ikhlas Tidak Beribadah Kepada Allah Kalau Kita Jujur Karena Allah Nilainya Adalah Ibadah Tapi Kalau Kita Jujur Karena Takut Manusia Maka Tidak Bernilai Ibadah Maka Dari Itu Perhitungkan Kita Pertama Berada Di Komunitas Yang Menjunjung Tinggi Kejujuran Atau Tidak Kalau Jelas Kita Di Komunitas Yang Masih Menganggap Kejujuran Itu Bernilai Jujur Yang Kedua Apabila Kita Berada Di Lingkungan Yang Kejujuran Itu Sudah Tidak Berharga Tetaplah Jujur Pula Kenapa Kita Jujur Karena Allah Bukan Karena Manusia Jadi Jangan Khawatir Hancur Karena Jujur Jujur Mujur Quote Kita Hari Hari Jujur Mujur Apa Bu Jujur Mujur Tulis Bila Perlu Di Apa Itu Namanya Di Hariannya Itu Yang Jujur Mujur Ya Yang Lacur Hancur Betul Begitu Kalau Setuju Like Comment And Share Silahkan Pertanyaan lain Masih ada Cukup Masya Allah Bagaimana Pak Ketua Boleh Silahkan Flor Ingin Menyampaikan Pertanyaan Yang Sekiranya Ada Tugas Dan Terhalang Untuk Melanjutkan Kajian Tidak Usah Sungkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Pertanyaan Ini kan Di jalan Jujuran Jujuran Itu Di jaman Sekarang Itu Jalan Apri Tidak Nah Saya Pertanyaan Ini Apa Jualan Sebarang Terkir Yang Bukti Jualan Jualan Apakah Ada Jangan Menyampaikan Rombok Jualan Akan Ditempatkan Di Jalan Hal Yang Mana Dan Apa Saksinya Apabila Banyak Seseorang 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 Apakah Orang Tersebut Terkini Menjawab Terkini Komitif Yang Zoli Kayaknya Sudah Nyerempet Nyerempet Ini Kalau Saya Tidak Suka Nyerempet Nyerempet Itu Tonjok Tonjok Habis Gitu Baik Terima Terima Atas Pertanyaannya Yang Mencerdaskan Kita Bapak Ibu Saudaraku Yang kami Cintai Karena Allah Sudah Jelas Orang Orang Yang Jujur Itu Tanda Bahwasanya Mereka Orang Beriman Dan Orang Orang Yang Tidak Jujur Itu sudah memberikan isyarat Bahwa mereka Bukan kelompok orang-orang beriman Kalaupun mereka ngaku beriman Itu adalah kepura-puraan Dan Allah mahatau Atas kepura-puraannya Ya betul Dan kemunafikan itu Bertingkat-tingkat Mari kita pelajari tingkatan kemunafikan Grade-nya kemunafikan Ada grade 1 Ada grade 2 Keren ya Kayak durian ya Ini durian musangking apa bower Apa petruk Apa-apa ini Yang kelas 350 ribu Sekilo atau yang 35 ribu Diampar gitu Modelnya Kemunafikan itu Yang baru Sebatas Perilaku Tapi Tidak merupakan Sebuah Akidah Keyakinan Yang melekat Di dalam hati Maka namanya Kemunafikan minor Dalam bahasa Arab Disebut Annifakul asgar Kemunafikan minor Ini berarti Anggap Munafik Kelas 1 Nah kemunafikannya Di bidang apa Dari 4 hal ini Kebohongan Misalnya Apa akibat Dari kebohongannya Bisa jadi Akibat dari Kebohongannya Adalah Tumpahnya Darah Tewasnya Orang Ratusan orang Mati Gara-gara Kebohongannya Maka dia Telah menjadi Sebab Matinya Ratusan orang Maka Tadi ditanya Tanggung jawab Apa Dia ikut Bertanggung jawab Atas matinya Ratusan orang Gegara Kebohongannya Dari janjinya Yang tidak Ditepati Apa efeknya Mengakibatkan Apa Maka efek itu Juga akan Menjadi dosa Baginya Apalagi Kalau lengkap Empat-empatnya Itu tadi Ciri khas Munafik Apalagi Plus Keyakinannya Memang Jujur Dan tidak Jujur Sama saja Sehingga Tidak ada Delay Kejujuran itu Di dalam hatinya Maka masuk Sudah ranah Akidah Itu yang disebut Oleh Allah Azza wa Jal Innal munafiqina Fiddarkil asfali Minan nar Orang-orang Munafik itu Ini munafik Kelas dua Itu tadi Kelas lebih atas Lagi Munafik mayor Tadi Munafik minor Ini munafik mayor Yang lebih tinggi Lagi derajatnya Maka Mereka Itulah Yang disebut Oleh Allah Azza wa Jal Penghuni Kerap Neraka 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 yang Paling dasar Na'udzubillah Ini di Ruang sejuk Begini Kita bicaranya Neraka Mulu ya Panas Jadinya Tadi habis makan Ayam geprek Jadi begini Gaya penyampiannya Jadi berapi-api Begitu Tapi memang Kita Yang Nurani Dan fitrohnya Masih hidup itu Melihat Kecurangan itu Kita jadi berapi-api Walaupun Tidak makan sambal Sekalipun Siapa yang Siapa yang Rela Dikibuli Diprank Ibu-ibu Rela Suaminya Ngibul Gitu Bilangnya Ada proyek Tapi Ternyata Rela bu Rela Rela enggak bu Kok cicing Wai Kumahaya Apa rela Ibu Dibohongin Sama suami Enggak kan bu Cukup Ya Kita cukupkan dulu Kita tetap bisa Berkomunikasi Dan Jangan lupa Pesan saya tadi Jika ini Bermanfaat Like Comment And share Mari kita Cukupkan Gaji kita Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu graduates Mum Ternyata hu Yeon üm Har are